Intro Untuk kali pertama dalam sejarah, tim nasional Brazil mengenakan seragam berwarna hitam ketika bermain melawan gini dalam pertandingan uji coba FIFA Match Day pada minggu 18 Juni 2023 di Nihari WIB. Melansir dari Sport Brief Tindakan tersebut diambil sebagai upaya melawan diskriminasi rasial Tindakan ini diambil setelah penyorang Vinicius Junior kerap menjadi sasaran tindakan rasis pada musim ini Brazil melawan gini di RCDI Stadium Sabtu 18 Juni 2023 di Nihari WIB dalam pertandingan persahabatan Tim nasional Brazil berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 4-1 Gol kemenangan dicetak oleh pemain Brazil yaitu Jolinton, Rodrigo, Edher Militao, dan terakhir Vinicius Sedangkan gini hanya berhasil membalas satu gol melalui Sehro Guirasi Selain prestasinya yang luar biasa, Brazil menarik perhatian dengan pakaian mereka Ini adalah pertama kalinya tim dengan lima trofi piala dunia mengenakan jersi hitam Di babak pertama melawan gini, Brazil tampil dengan jersi hitam Namun di babak kedua, mereka kembali ke kostum kuning besar mereka yang ikonik Alasan memakai jersi hitam Jersi gelap yang dikenakan oleh Vinicius dan rekan-rekannya Ternyata merupakan bagian dari kampanye Brazil untuk melawan rasisme di dunia sepak bola Sebelumnya, Vinicius, pemain saya Brazil, mengalami tindakan diskriminasi rasial di Spanyol Dikutip dari Sport Brief, tindakan tersebut diambil sebagai upaya melawan diskriminasi rasial Langkah ini diambil setelah penyerang Vinicius Junior menjadi korban tindakan rasial musim ini Ketika sesi pemotretan bersama sebelum pertandingan dimulai Tim nasional Brazil juga menyampaikan pesan melalui sebuah papan Tulisan pada papan tersebut menyatakan tidak akan ada permainan dengan tindakan rasisme Vinicius menjadi pemimpin komite anti-rasisme Vinicius Junior pemain Real Madrid akan memimpin sebuah kelompok khusus anti-rasisme FIFA yang terdiri dari para pemain Kelompok ini dibentuk untuk memberikan saran mengenai hukuman yang lebih tegas terhadap perilaku diskriminatif di dunia sepak bola Sesuai dengan pernyataan Presiden FIFA Gianni Infantino Vinicius sendiri telah menjadi korban dari tindakan diskriminasi rasial oleh para pendukung saat Real Madrid berkunjung ke Valencia pada bulan Mei Itu adalah insiden ke-10 yang dialami Vinicius di Liga Spanyol musim ini Tidak akan ada lagi diskriminasi rasial di dunia sepak bola Pertandingan harus segera dihentikan ketika hal ini terjadi, sudah cukup Kata Infantino kepada Reuters Komite ini terjadi setelah Infantino bertemu dengan Vinicius dan squad Brazil yang akan bertanding melawan Gini di Barcelona sebagai bagian dari kampanye anti-rasisme Yang dipimpin oleh Federasi Sepak Bola Brazil atau CBS Saya meminta Vinicius untuk memimpin kelompok pemain yang akan merekomendasikan sanksi yang lebih tegas terhadap tindakan diskriminasi rasial Yang akan diterapkan oleh semua badan sepak bola di seluruh dunia Kami perlu mendengarkan para pemain dan kebutuhan mereka untuk bekerja dalam lingkungan yang lebih aman Kami sangat serius mengenai hal ini Infantino berkeinginan untuk memperlakukan sanksi yang lebih tegas terhadap tindakan diskriminasi rasial Agar kejadian semacam itu tidak terjadi lagi Kami harus memperlakukan sanksi yang lebih ketat Kami tidak bisa lagi mengizinkan adanya rasisme dalam dunia sepak bola Sebagai kepala FIFA, saya merasa penting untuk berbicara langsung dengan Vinicius tentang hal ini Presiden FIFA punya formula lawan rasisme Gianni Infantino merasa prihatin dengan kejadian rasisme yang masih terjadi dalam pertandingan sepak bola Oleh karena itu, ia telah menyiapkan tiga strategi untuk melawan perilaku yang tidak pantas tersebut Infantino memberikan pernyataan setelah mendengar tindakan diskriminasi etnis kembali terjadi pada Vinicius Junior penyerang Real Madrid Kejadian tersebut terjadi pada pertandingan antara Real Madrid melawan Valencia pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 Pada pertandingan tersebut, Vinicius mengalami diskriminasi rasial sepanjang pertandingan dari pendukung tim Tuan Rumah Akhirnya, pemain Brazil itu mengalami nasib buruk karena dikeluarkan oleh wasit Infantino mengakui sangat merah dengan insiden yang menimpa Vinicius tersebut Dia kemudian menyampaikan tiga solusi jika tindakan diskriminasi rasial terulang di lapangan Oleh karena itu, prosedur tiga tahap terdapat pada turnamen FIFA dan disarankan untuk digunakan pada semua level sepak bola Tahap awal yaitu menghentikan pertandingan sementara Setelah itu, bila perilaku diskriminasi tetap terjadi, para atlet dapat memprotes dengan meninggalkan lapangan Langkah pertama, Iala menghentikan pertandingan dan memberitahukannya secara resmi Kedua, para atlet meninggalkan arena Dan pihak berwonang mengumumkan bahwa jika tindakan diskriminatif berlanjut, pertandingan akan ditunda Kata Infantino Apabila tindakan diskriminasi masih terus berlangsung, Infantino menegaskan bahwa pertandingan harus dihentikan Dan tiga poin akan diberikan kepada tim yang menjadi korban Pria yang berusia 53 tahun tersebut juga menyarankan agar langkah-langkah ini harus diimplementasikan di seluruh pertandingan Jika insiden ini berulang, maka pertandingan harus dihentikan Dan tiga poin harus diberikan ke pihak yang dirugikan Aturan ini harus diterapkan di seluruh liga dan negara Ujarnya Walau masih dalam tahap perbincangan, Infantino mendorong agar ketiga strategi tersebut benar-benar dijalankan Karena hal itu sangat penting untuk memberikan efek ketakutan kepada pelaku tindakan diskriminasi di dalam pertandingan sepak bola Memang, ini lebih mudah dikatakan daripada dilaksanakan Tetapi kita wajib melakukannya dan kita harus mendukungnya melalui proses pembelajaran Ujarnya Sebelumnya pada bulan Juni, para legislator di negara bagian Rio de Janeiro berhasil Menyetujui undang-undang untuk membatasi pertandingan sepak bola yang terpengaruh oleh pelecehan rasis Setelah munculnya gelombang kecauman atas perlakuan terhadap Vinicius, seorang penduduk asli negara bagian tersebut Para pendukung yang terbukti melecehkan Vinicius dijatuhi sanksi larangan masuk stadion dan denda oleh pihak berwenang Spanyol pada pekan lalu Menurut Starting Eleven Moment, ini bukan hanya tentang sepak bola Tapi juga tentang melawan rasisme Timnas berhasil menunjukkan keberanian mereka dengan mengenakan jersey hitam yang penuh kebanggaan Untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap perjuangan melawan diskriminasi dan rasisme di seluruh dunia Nah, bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!